Ada empat langkah di mana kita bisa memperbaiki keberuntungan kita. Yang pertama itu adalah maximize chance opportunity. Maximal chance opportunity, maksudnya apa itu? Jadi yang pertama itu adalah maximize chance opportunity, itu terjadi dari tiga hal. Pertama yaitu adalah building and maintaining a strong network of luck. Ini maksudnya apa? Anda pasti mempunyai banyak grup. Tadi di sini dikatakan ada yang Yoa Samporna, bersyukur saya ketemu orang-orang hebat di arah Hunter katanya. Nah, kalau menunjukkan kepada saya, selain di arah Hunter, tapi jangan di grup saham ya. Di grup yang lain, yang misalnya di apa yang membuat Anda, kelompok Anda, atau grup Anda tersebut itu positif. Dan membuat Anda, itu adalah grup yang hebat untuk diikuti. Ya, bukan di saham ya, selain saham. Saya nggak mau, nanti ada war di grup saham lain dan sebagainya. Bukan di saham, non-saham. Jadi Anda tergabung di kelompok apa yang membuat Anda, itu semakin positif. Pertama-tama, dikatakan bahwa pertama-tama kita adalah building and maintaining a strong network of luck. Nah, di sini. Saya juga selain di saham, ya di grup-grup saham yang arah Hunter, arah Hunter itu juga ada 2019, 2020, 2021. Masing-masing mempunyai pola sendiri. Masing-masing teman itu ada yang beberapa orang yang terus-menerus itu selalu tanya bagaimana tekniknya, bagaimana tekniknya ketika suruh latihan. Saya nggak sempat. Saya nggak bisa. Itu banyak pilihan, saya bingung. Ya, pernah ketemu seperti itu? Oke, kalau misalnya Anda, ya kalau misalnya sudah ketemu sama arah Hunter, ya tolong perhatikan juga, pasti ada ketika beberapa kali atau beberapa orang yang ketika dia share kebahagiaan, dia share purto, itu selalu kita minta, kita minta ditutupi untuk uangnya, ya atau lotnya. Ya, ditutupi. Karena apa? Itu pernah kejadian pada saat itu. Ya, pertama-tama waktu itu kita belum ada juta tutupi. Apa yang terjadi? Ada beberapa orang yang trading hasilnya. Hari itu aja, selain berapa jam, dia untung kurang lebih sekitar 300 juta. Ya, 300 juta. Uangnya berapa? Dia pakai 4 miliaran. Apa yang terjadi? Sembuahnya sekali yang komplain. Waduh, ya jelas saja duitnya gede. Ya, duitnya gede makanya gampang dapat untung. Belum tentu. Saya ngomong, kalau Anda ya trading 1 juta, trading 2 juta, dan nggak bisa untung, jangan harap Anda dikasih kepercayaan untuk bisa trading sampai 1 miliar. Saya mulai kemudian akhirnya, ya yaudah, banyak, saya ngomong yaudah, ditutup aja. Kecuali kalau sangat penting-penting sekali, ya seperti ada beberapa yang, dia sangat bahagia sekali. Dia ngomong, untungnya tuh, kalau nggak salah, untung 7 persen, 175 ribu. Nah, itu dia tulis, dibuka di sana, dan dia bahagia banget. Nah, itu menurut saya adalah salah satu hal yang sangat positif. Jadi, Anda harus pertama adalah untuk maximize chance of opportunity, untuk memaksimalkan kesempatan. Maka, pertama-tama Anda harus mencari network yang bagus. Network of luck, ini maksudnya apa? Jadi, nggak usah dibatas-batasi, ya. Kalau misalnya Anda, misalnya ada kesempatan, misalnya Anda mendapatkan network yang baru, cobalah mulai. Nah, yang kedua, ya, yang B, adalah Anda harus relax, adapting a relaxed attitude to life and buy. Nah, ini yang seringkali yang kejadian adalah ketika Anda trading. Ini kan saya maksudkan adalah luck untuk para traders. Banyak sekali orang-orang ketika trading, mereka tegang sekali. Mereka nggak relax. Ya, mereka berusaha mencari senjata rahasia, mereka mencari senjata yang paling tidak terkalahkan. Mereka berusaha mencari, ini lho, bagaimana caranya supaya meningkatkan winning-nya. Winning rate-nya. Mereka selalu mencari bagaimana mencari ekologisnya 500%. Itu nggak mungkin. Di arah, ya, di arah itu sekitar 70%, yang terakhir itu 70-78%. Itu adalah winning rate-nya. Tapi tidak mungkin bisa sampai 100%. Dan kebanyakan orang, mereka mengatakan mereka baru coba 5 kali, dan kemudian ternyata 3-4 kali salah. Mereka mengatakan, waduh, ini arah hunter nggak bagus nih. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Anda baru nyobainya baru 4 kali, 5 kali. Sedangkan di arah hunter, ataupun di hakela, itu ada kemungkinan lho, Anda 11 kali berturut-turut. Nah, jadi ketika Anda mau trading, itu Anda perhatikan benar bahwa Anda harus mempunyai relaxed attitude to life. Anda harus relax. Ini juga sama di saham. Kemudian, yang C adalah being open to new experience in their life. Seringkali, saya ketemu sama teman-teman yang mereka sudah, wah, saya sudah kerja, saya sudah bekerjaan. Nah, yaudah, sudah itu aja. Mereka kemudian dikasih kesempatan. Wah, ini MLM ya. Wah, ini saya harus jadi sales ya. Wah, saya harus banyak membaca ya. Wah, ini jauh. Wah, ini berat. Belum dilakukan, belum dilihat, mereka sudah mengatakan. Nah, kita juga tahu bahwa trading di saham Indonesia itu juga ada beberapa peluang yang bagus, tapi juga ada kekurangannya. Trading di saham Indonesia itu jelas-jelas Anda nggak bisa sell dulu, baru buy, nggak bisa. Dan Indonesia itu saya dari dulu ketika masih menjadi direksi di salah satu sekuritas. Itu saya sudah bersama beberapa teman, bersama beberapa direksi, bersama-sama IDX juga. Saat itu kita lagi membentuk yang namanya semacam option, semacam future. Ya, IDX 45 future. Nggak jalan. Jadi, 2014 itu, 2015. Nggak jalan sampai sekarang. Sampai kemudian lagi IDX 30 future. Nggak jalan juga. Ya, dari sudah tahun 2020, Desember kalau nggak salah. Itu masih nggak jalan juga. Jadi, pertama-tama, ada empat hal yang agar Anda itu bisa memaksimalkan kemampuan Anda untuk mendapatkan agar luck tersebut. Yaitu yang terdiri dari empat. Yang pertama adalah maximized chance opportunities, yaitu Anda harus building and maintaining a strong network of luck, adapting, relax, itu yang merasa penting juga, dan being open to new experiences. Usahakan, jangan langsung mengatakan tidak dulu. Tidak semua kesempatan itu pasti bagus, tidak. Tapi, cobalah Anda open mind dulu. Paling nggak, cobalah Anda lihat dulu. Lihat itu selama masih lihatnya gratis. Ya, jalankan aja.